PEMIMPIN GEREJA PEMIMPIN GEREJA Aku membaca firmannya setiap hari Dan tak mau melewatkan pertemuan Kadang ada saja masalah dengan internet Atau catu daya di tempatku Dan aku tak bisa ikut pertemuan online Aku terus merasa sedih Tapi aku pasti langsung membaca isi pertemuan setelahnya Lalu mengirim pemahamanku Tentang firmannya ke grup Berbicara dengan saudara-saudari Dan menjalankan tugasku sebaik mungkin Syukur kepada Tuhan Tak lama aku terpilih menjadi pemimpin gereja Awalnya Aku berbagi tanggung jawab dengan Dua pemimpin lain Jadi aku tidak merasa terlalu sulit atau stres Tak lama Aku dipilih untuk Mengawasi pekerjaan beberapa gereja Awalnya Aku tak mau melakukannya Tapi ini akan membuatmu berlatih lebih banyak Dan ini bagus Jadi kenapa kau tak mau? Karena Aku merasa sudah lama Tak berlatih sebagai pemimpin Dan masih punya banyak kekurangan Dan banyak yang tak kupahami Jadi aku cemas tak mampu Melaksanakan tugas dengan baik Lalu ku baca firman Tuhan Tuhan yang maha kuasa berfirman Nuh hanya pernah mendengar sedikit firman Dan pada zaman itu Tuhan belum mengungkapkan banyak firman Sehingga Nuh tentunya tidak memahami banyak kebenaran Dia tidak memahami ilmu sains modern Atau pengetahuan modern Dia adalah manusia yang sangat biasa Bagian dari umat manusia yang biasa-biasa saja Namun Di satu sisi Dia tidak seperti orang lain Dia tahu bahwa Dia harus mendengarkan firman Tuhan Dia tahu bagaimana mengikuti Dan menaati firman Tuhan Dia tahu apa posisi manusia Dan dia mampu untuk benar-benar percaya Dan menaati firman Tuhan Tidak lebih Beberapa prinsip sederhana ini Cukup untuk memampukan Nuh Menyelesaikan semua yang telah Tuhan percayakan kepadanya Dan dia bertekun dalam tugas ini Bukan hanya selama beberapa bulan Ataupun beberapa tahun Ataupun beberapa dekade Tetapi selama lebih dari satu abad Bukankah angka ini mencengangkan? Siapa yang mampu melakukan tugas ini selain Nuh? Tak seorang pun Dan mengapa tidak ada yang mampu? Beberapa orang mengatakan Itu adalah karena mereka tidak memahami kebenaran Tetapi itu tidak sesuai dengan fakta Berapa banyak kebenaran yang Nuh pahami? Mengapa Nuh mampu melakukan semua ini? Orang-orang percaya pada zaman sekarang Telah membaca banyak firman Tuhan Mereka memahami beberapa kebenaran Lalu mengapa mereka tidak mampu melakukan ini? Orang lain mengatakan Itu adalah karena watak manusia yang rusak Tetapi bukankah Nuh memiliki watak yang rusak? Mengapa Nuh mampu mencapai hal ini Tetapi orang-orang zaman sekarang tidak mampu mencapainya? Karena orang-orang zaman sekarang Tidak memercayai firman Tuhan Mereka juga tidak memperlakukan atau menaatinya sebagai kebenaran Dan mengapa mereka tidak mampu memperlakukan firman Tuhan sebagai kebenaran? Mengapa mereka tidak mampu menaati firman Tuhan? Mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan Jadi, ketika orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran Dan belum mendengar banyak kebenaran Bagaimana rasa takut akan Tuhan muncul? Dalam kemanusiaan manusia Ada dua hal paling berharga yang harus ada Yang pertama adalah hati nurani Dan yang kedua adalah akal kemanusiaan yang normal Memiliki hati nurani dan akal kemanusiaan yang normal Adalah standar minimum untuk menjadi manusia Itu adalah standar minimum yang paling dasar Untuk mengukur seseorang Namun ini tidak ditemukan pada manusia zaman ini Dan sebanyak apapun kebenaran yang mereka dengar dan pahami Rasa takut akan Tuhan tidak ada di dalam diri mereka Lalu, apa perbedaan mendasar manusia zaman ini dibandingkan dengan Nuh? Mereka tidak memiliki kemanusiaan Dan apa esensi dari keadaan tidak memiliki kemanusiaan ini? Binatang buas dan setan-setan Binatang buas dan setan-setan Kedengarannya sangat tidak bagus Tetapi ini sesuai dengan kenyataan Cara yang lebih sopan untuk mengatakannya Adalah bahwa mereka tidak memiliki kemanusiaan Orang yang tidak memiliki kemanusiaan dan akal sehat Bukanlah manusia Mereka bahkan berada di bawah binatang buas Bahwa Nuh mampu menyelesaikan amanat Tuhan Adalah karena ketika Nuh mendengar firman Tuhan Dia mampu mengingatnya Baginya, amanat Tuhan adalah pekerjaannya seumur hidup Imannya tak tergoyahkan Kehendaknya tidak berubah selama seratus tahun Itu karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan Dia adalah manusia sejati Dan dia sangat yakin bahwa Tuhan memercayakan pembangunan bahtera itu kepadanya Manusia yang berakal sehat seperti Nuh Sangat jarang Tentunya sangat sulit menemukan orang lain yang seperti Nuh Amin Sikap Nuh terhadap amanat Tuhan memang patut untuk diteladani Iya Nuh belum pernah mendengar banyak pengajaran Dan tak mengerti banyak kebenaran Tapi hatinya takut dan takat akan Tuhan Saat Tuhan berkata akan memusnahkan manusia dengan air bah Dan Nuh harus membangun bahtera Dia menerima tugas itu tanpa ragu Nuh sadar bahwa amanat dari Tuhan itu bukanlah hal yang mudah Karena membangun bahtera harus menebang pohon Dan membuat pengukuran tepat Tapi meski proyek itu besar dan sulit Nuh tidak mundur Karena dia tahu ini amanat Tuhan kepadanya Iya Iya Dia percaya karena Tuhan menugasinya Dia pasti membimbing dan membantunya Jadi dia andalkan iman dan Tuhan untuk selesaikan amanat Iya Setelah renungkan firmannya aku sadar Aku tak punya kemanusiaan atau akal sehat Nuh Saat aku diminta memimpin pekerjaan beberapa gereja Aku tak punya iman pada Tuhan Dan hanya mengandalkan kemampuanku Aku merasa kemampuan kerjaku terbatas Lama tak berlatih sebagai pemimpin dan punya banyak kekurangan Khawatir tak mampu melakukannya Takut terima tugas ini Aku tak beriman seperti Nuh Juga tak punya hati yang takut dan tak atakan Tuhan Apalagi punya kemanusiaan atau akal sehat yang Nuh miliki Menyadari ini aku tak lagi cemas Dan mau menaati dan menerima tugas ini seperti Nuh Amin Namun saat mulai bekerja Aku menghadapi masalah baru Kudapati banyak pekerjaan yang harus kulakukan Misalnya aku harus memahami keadaan saudara-saudari di gereja Menyokong mereka yang tak teratur menghadiri pertemuan Mencari tahu kesulitan tugas orang dan bersekutu untuk menyelesaikan Membantu orang belajar cara melaksanakan tugas dan sebagainya Inilah tanggung jawab yang harus kupikul Iya Saat menghadapi ini Aku tak tahu harus mulai dari mana Aku tak tahu cara mengerjakannya dengan baik Dan sangat tertekan Semua kesulitan ini membuatku menjadi negatif Dan ingin memberitahu pemimpin Aku merasa tak layak untuk tugas ini Karena tak punya pengalaman dan kesulitan melaksanakannya Lalu pemimpin mengetahui keadaanku Dan mengirimiku firman Tuhan Aku membacanya Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman Dahulu ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Bagaimana reaksi Musa terhadap Tuhan yang memberinya amanat seperti itu? Dia berkata dia tak pandai bicara tetapi berat mulut dan berat lidah Namun, apakah dia menentang amanat Tuhan? Bagaimana dia memperlakukan amanat Tuhan? Dia bersujud Apa artinya dia bersujud? Itu artinya dia tunduk dan menerimanya Dia bersujud dengan menyerahkan segenap dirinya di hadapan Tuhan Dengan mengabaikan pilihan pribadinya Dan dengan tidak menyebutkan kesulitan apapun yang dia hadapi Apapun yang Tuhan minta dia lakukan Dia akan langsung melakukannya Mengapa dia mampu menerima amanat Tuhan Bahkan sekalipun dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan? Karena dia memiliki keyakinan yang benar dalam dirinya Dia telah memiliki beberapa pengalaman Tentang kedaulatan Tuhan atas segala hal dan segala perkara Dan selama 40 tahun pengalamannya itu Dia telah menyadari bahwa kedaulatan Tuhan itu maha kuasa Jadi, dia menerima amanat Tuhan dengan sigap Dan langsung melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepadanya Tanpa sedikitpun meragukannya Apa artinya dia langsung melaksanakannya? Itu berarti dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Sungguh-sungguh mengandalkannya Dan sungguh-sungguh tunduk kepadanya Dia tidak bersikap pengecut Dan dia tidak membuat pilihannya sendiri Ataupun berusaha menolaknya Sebaliknya, dia percaya sepenuhnya Dan langsung bertindak melaksanakan Apa yang Tuhan amanatkan kepadanya Dengan penuh keyakinan Keyakinannya adalah Jika Tuhan telah mengamanatkannya Maka semua ini akan terlaksana sesuai dengan firmannya Tuhan telah memerintahkan kepadaku Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir Jadi aku akan melakukannya Karena inilah yang telah Tuhan amanatkan Dia akan bekerja Dan dia akan memberiku kekuatan Aku hanya perlu bekerja sama Inilah pemahaman yang Musa miliki Keadaan pada saat itu Tidak menguntungkan baik bagi orang Israel Maupun bagi Musa Memimpin orang Israel keluar dari Mesir Menurut pandangan manusia Adalah tugas yang benar-benar mustahil Karena Mesir terputus oleh Laut Merah Dan menyeberanginya adalah tantangan tersendiri Mungkinkah Musa benar-benar tidak tahu Betapa sulitnya memenuhi amanat ini Di dalam hatinya dia tahu Tetapi dia hanya berkata Bahwa dia berat mulut dan berat lidah Bahwa tak seorang pun mengindahkan perkataannya Di dalam hatinya Dia tidak menolak amanat Tuhan Ketika Tuhan menyuruh Musa Memimpin orang Israel keluar dari Mesir Dia bersujud dan menerimanya Mengapa dia tidak menyebutkan kesulitan-kesulitannya? Apakah setelah 40 tahun di Padanggurun Dia tidak tahu bahayanya dunia manusia? Atau seberapa jauh berbagai hal telah terjadi di Mesir? Atau keadaan buruk orang Israel pada saat itu? Mungkinkah dia tidak tahu jelas tentang hal-hal itu? Itukah yang terjadi? Tentu saja tidak Musa sangat cerdas dan bijak Dia tahu semua hal itu Dia telah melihatnya Menjalaninya Dan mengalaminya di dunia manusia Dan dia pasti tak pernah melupakannya Dia tahu semua itu dengan sangat baik Jadi Taukah dia betapa sulitnya amanat yang Tuhan berikan kepadanya? Ya Jika dia tahu Bagaimana dia bisa menerima amanat itu? Karena dia memiliki keyakinan Dengan pengalaman seumur hidupnya Dia yakin akan kemahakuasaan Tuhan Jadi dia menerima amanat Tuhan ini Dengan hati yang penuh keyakinan Dan tanpa sedikitpun keraguan Katakan kepadaku Selama empat puluh tahun di Padanggurun Mampukah Musa mengalami bahwa di dalam Tuhan Tidak ada yang sulit? Bahwa manusia berada di tangan Tuhan? Sangat mampu Itulah pengalamannya yang paling mendalam Selama empat puluh tahun di Padanggurun Ada begitu banyak bahaya dengan nyawa sebagai taruhannya Dan dia tidak tahu apakah dia akan selamat ketika menghadapinya Setiap hari Dia berjuang mempertahankan hidupnya Dan berdoa kepada Tuhan Memohon perlindungannya Hanya itulah keinginannya Selama empat puluh tahun itu Pengalamannya yang paling mendalam Adalah kedaulatan dan perlindungan Tuhan Jadi ketika kemudian dia menerima amanat Tuhan Perasaan pertamanya pastilah Tidak ada yang sulit di dalam Tuhan Jika Tuhan berkata sesuatu bisa dilakukan Maka itu pasti bisa dilakukan Karena Tuhan telah memberiku amanat seperti itu Dia tentu akan memastikan itu terjadi Dialah yang akan melakukannya Bukan manusia Sebelum mengambil tindakan Manusia harus berencana dan melakukan persiapan terlebih dahulu Manusia harus menangani pendahuluannya terlebih dahulu Haruskah Tuhan melakukan hal-hal ini sebelum Dia bertindak? Dia tak perlu melakukannya Setiap makhluk ciptaan Betapapun berpengaruhnya mereka Betapapun mampu dan berkuasanya mereka Betapapun hirup pikuknya mereka Semuanya berada di tangan Tuhan Musa memiliki keyakinan Pengetahuan dan pengalaman mengenai hal ini Jadi tidak ada sedikitpun keraguan Atau ketakutan di dalam hatinya Dengan demikian Imannya kepada Tuhan sangat benar dan murni Dapat dikatakan Bahwa Dia telah dipenuhi dengan keyakinan itu Amin Setelah membaca firman, aku sadar Aku pengecut yang tak memercayai Tuhan Dan tak beriman kepadanya Tuhan memanggil Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir Agar mereka tak lagi diperbudak Musa tak memiliki pasukan untuk melawan Fir'aun Dan sangat sulit menyelesaikan amanat ini Tapi mampu menaati firman Tuhan Dan yakin Tuhan sendiri pasti memimpin umatnya keluar dari Mesir Iya Iman Musa kepada Tuhan adalah iman sejati Iya Mengingat kembali tentang diriku Aku melihat banyak pekerjaan yang tak mampu kulakukan Jadi aku ingin melepas tugas ini Karena merasa di bawah banyak tekanan Merasa tugas ini beban Dan tak mampu menyelesaikannya Aku tak memercayai Tuhan Dan tak punya iman kepadanya Aku hanya percaya pada kemampuanku yang terbatas Kupikir kemampuanku bekerja dengan baik Terkait dengan kualitas dan pengalamanku Aku tak yakin semua pekerjaan itu dilakukan Tuhan Dan kita hanya bekerja sama Aku telah bersikap congkak Atas izin Tuhan lah aku mampu melaksanakan tugas itu Semua dikendalikan dan diatur olehnya Aku harus punya iman untuk bekerja sama Jadi aku tak boleh lagi menolak tugas ini Aku yakin selama kuandalkan dan pandang Tuhan Dia pasti membimbing dan membantu Memungkinkanku memahami kebenaran di segala macam kesulitan Memahami berbagai prinsip Syukur kepada Tuhan Aku ingat Tuhan berfirman Sebenarnya manusia sanggup melakukan semua yang dituntut Tuhan Tuhan tidak memaksakan sesuatu Dalam segala situasi, Tuhan berupaya menyelesaikan masalah manusia Kau harus memahami hal ini Jangan salah memahaminya Amin Tuhan tak membebani kita dengan beban berat Asal kita berdoa, mengandalkan, dan beriman kepada Tuhan Semua kesulitan ini akan diselesaikan Iya Melakukan tugas ini menunjukkan aku kurang iman Dan itu melengkapi kekuranganku Memungkinkanku melewati lebih banyak situasi dan memahami kebenaran Syukur kepada Tuhan Di Venezuela Ada masalah dengan air, listrik, internet, dan ekonomi Dan kadang kami harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga kami Aku dan ayahku pergi memancing setiap jam 3 pagi Dan kami baru pulang jam 3 atau 4 sore Aku merasa sangat lelah melaut seharian Tapi sampai di rumah, aku tak mau beristirahat Karena masih banyak tugas yang tidak mampu aku lakukan Dan harus banyak belajar Memperlengkapi diri Dan melengkapi kekurangan Agar dapat bertugas dengan baik Jika tak kerjakan tugas dengan baik Aku pasti mengecewakan Tuhan Aku teringat Tentang orang kudus di zaman Kasih Karunia Mereka mengikut Tuhan Yesus Mengabarkan Injil Melaksanakan tugas Menemui banyak kesulitan Dan sangat menderita Bagaimana bisa dibandingkan dengan penderitaanku Karenanya yang kulakukan setiap hari Saat tiba di rumah adalah mengambil ponsel Dan melihat pekerjaan dan tugas yang ada Aku juga selalu mengirim pesan ke saudara-saudari Menanyakan apakah mereka mengalami kesulitan Jika ada yang tak tahu cara mengerjakan tugas Aku pasti membantu Dan menyampaikan yang kupahami saat mengerjakan tugasku Syukur kepada Tuhan Dalam mengerjakan tugas Aku mulai mengandalkan Tuhan Dan saat saudara-saudari dalam kesulitan Ku berdoa agar Tuhan membimbingku Dan memampukanku menemukan firman yang bisa membantu Setelah membagikan firman Dan bersekutu dengan mereka Tentang pengalaman dan pemahamanku Keadaan mereka akan sedikit berbalik Dalam membantu saudara-saudari Aku juga mendapat beberapa keuntungan Dan pemahamanku tentang kebenaran menjadi lebih jelas Bagus sekali Lewat pengalaman ini aku paham Saat mengandalkan Tuhan Dia akan membimbing kita Meski ada kesulitan setiap hari Aku tak selemah seperti saat awal Syukur kepada Tuhan Tapi tak lama aku menghadapi masalah besar lain Apa yang terjadi? Karena internet yang buruk Aku tak punya cara berkumpul Atau berkomunikasi secara teratur Dan tak mungkin mengerjakan tugasku Aku tahu ini di luar kendaliku Jadi aku berdoa untuk waktu yang lama Memohonnya membimbingku melewati ini Seusai berdoa, aku berangsur tenang Lalu kubaca firman Tuhan Saat kau ada di titik terendahmu Saat kau paling tak mampu merasakan Tuhan Paling merasa menderita dan sendirian Saat kau merasa jauh darinya Apa yang mutlak harus kau lakukan Harus berseru kepada Tuhan Saat kau berseru kepadanya Kau akan menjadi kuat Saat kau berseru kepadanya Kau akan dapat merasakan Dia ada Saat berseru kepadanya Kau dapat merasakan kekuasaannya Saat kau berseru dan berdoa kepadanya Dan menyerahkan hidupmu ke tangannya Kau akan merasakan Dia di sampingmu Merasakan Dia tak meninggalkanmu Saat kau merasa Dia tak meninggalkanmu Saat kau mampu sungguh merasakan Tuhan ada di sampingmu Seperti apakah imanmu? Dapatkah imanmu terhapus oleh berlalunya waktu? Tentu tidak Amin Firmanya itu luar biasa Saat ada kesulitan Berserulah kepada Tuhan Saat ada kesulitan Berserulah kepadanya dengan hatimu Dan kau akan memiliki iman dan kekuatan Kemampuan manusia terbatas Kita tak mampu melihat semua yang melampaui penglihatan Jadi kita selalu takut dengan kesulitan yang muncul di depan mata Tuhan mengendalikan semua Dan asalkan tulus mengandalkan Tuhan Dia akan membimbing dan membantu kita Firmannya memberiku iman dan kekuatan Aku tak boleh gagal bertugas saat menghadapi kesulitan Aku harus berdoa dan mengandalkan Tuhan untuk melewatinya Bekerja lebih keras lagi dalam bertugas Syukur kepada Tuhan Jadi aku keluar mencari koneksi internet yang lebih stabil yang memungkinkanku berkumpul secara teratur Kadang saat memandu pertemuan Aku akan keluar pukul 8 malam Dan pulang sekitar pukul 11 saat pertemuan usai Aku sangat takut dalam perjalanan pulang Karena tinggal di bagian Margarita yang berbahaya Dan takut ponselku dirampas orang Jika itu terjadi, aku tak akan dapat melanjutkan pertemuan atau melaksanakan tugas Aku sering berdoa memohon Dia memberiku kekuatan untuk bertahan saat kesulitan Tak lama aku menerima pesan Salah satu saudara mengetahui situasiku dan berinisiatif mengirimiku pesan Saudara, aku tahu kau sedang mengalami masa sulit Dan selama ini kau kejalanan di larut malam untuk bertugas Ini sangat berbahaya Aku punya sepeda dan bisa kau pinjam jika kau membutuhkannya Kau akan lebih mudah berpergian Syukur kepada Tuhan Aku belajar banyak lewat kesulitan ini Juga belajar mengandalkan Tuhan Aku sadar Tuhan yang berdaulat atas semua Dan Tuhan yang mengatur lingkungan untuk semua orang Dalam pengalamanku, aku sungguh telah melihat perbuatan Tuhan Dan kini imanku makin kuat Saat orang mengalami kesulitan seperti kesulitanku Aku membagi firman Tuhan Dan mempersekutukan pengalamanku untuk membantu mereka dan memberi mereka iman Syukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan Mendengar pengalamanmu bermanfaat bagiku Dulu aku takut menghadapi kesulitan dalam tugas Tapi kini aku paham Tuhan memakai kesulitan untuk menyempurnakan imanku dan kepercayaanku kepadanya Setelah memancing setiap hari, aku selalu ada di rumah membaca firman Tuhan Dan saat waktunya pertemuan, aku bersepeda ke jalanan untuk mencari tempat dengan internet bagus Setiap kali berdoa, aku berdoa agar Tuhan membimbingku bisa lebih baik Aku tak lagi peduli dengan situasi sulitku Aku hanya ingin melaksanakan tugas dengan baik sesuai kehendak dan tuntutannya Meski harus menghadapi lebih banyak kesulitan Aku mau menaati kedaulatan dan pengaturannya Untuk mengalami lingkungan yang Tuhan atur untukku Dan berusaha memuaskannya Syukur kepada Tuhan Tak lama, saudara-saudari membantuku menemukan rumah yang cocok Yang internetnya relatif stabil Aku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena di sini, aku bisa lebih baik melaksanakan tugasku Dan dengan bimbingannya, aku mengalami kemajuan besar dengan tugas Syukur kepada Tuhan Kemudian, pemimpin kembali memberitahuku Tanggung jawab pekerjaanku akan lebih banyak Beban ku akan jauh lebih besar Dan harus mengawasi lebih banyak pekerjaan dan saudara-saudari Namun, aku tak lagi cemas atau mengeluh Asal terus percaya dan mengandalkan Tuhan Dia akan membimbing dan membantuku mengerjakan tugas dengan benar Amin Syukur kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman Makin kau memikirkan kendaknya, makin besar beban yang kau tanggung Dan makin besar bebanmu, makin kaya pula pengalamanmu Saat kau memperhatikan kendaknya, dia akan memberi beban kepadamu Lalu memberimu pencerahan tentang perkara yang telah dipercayakan kepadamu Saat Tuhan memberimu beban ini, kau akan memperhatikan semua kebenaran terkait saat makan dan minum firman Tuhan Jika kau terbeban untuk kehidupan saudara-saudarimu Inilah beban yang Tuhan percayakan kepadamu Dan kau akan selalu memikulnya di doa-doamu Hal yang Tuhan lakukan telah dipikulkan kepadamu Dan kau mau menjalankan yang ingin Tuhan lakukan Itulah artinya mengambil beban Tuhan sebagai bebanmu Di banyak kasus, ujian Tuhan adalah beban yang diberikan ke manusia Apapun beban yang Tuhan berikan, inilah beban yang harus kau pikul Karena Tuhan memahamimu dan tahu kau akan sanggup menanggungnya Beban yang Tuhan berikan tak akan melebihi tingkat pertumbuhan atau ketahananmu Jadi kau pasti akan sanggup menanggungnya Apapun jenis beban atau ujian yang Tuhan berikan, ingatlah satu hal Setelah berdoa, entah kau memahami kendaknya atau tidak Entah kau mendapat pencerahan dan penerangan roh kudus atau tidak Dan apakah ujian ini pendisiplinan atau peringatan Tuhan bagimu Tak jadi masalah kau tak memahaminya Jangan menunda pelaksanaan tugas dan setialah melaksanakannya Maka Tuhan akan dipuaskan dan kau akan berdiri teguh dalam kesaksianmu Amin Syukur kepada Tuhan Dengan membaca firmannya, aku mengerti Tuhan tak akan memberi kita beban yang tak mampu kita pikul Tuhan mengetahui tingkat pertumbuhan dan kemampuan kita Makin kita memikirkan kendaknya Dan makin banyak beban tugas kita Makin kaya pengalaman kita Dan makin dalam pemahaman kita akan dia Aku harus berdoa Agar menerima beban ini dengan ketulusan dan ketaatan Agar dapat mencari kebenaran dalam kesulitan Dan mencari kendaknya dibalik semua Karena hatiku mati rasa Gagasanku banyak Dan aku tahu tingkat pertumbuhanku belum dewasa Dan kurang beriman kepadanya Syukur kepada Tuhan Setelah lewati semua kesulitan ini, aku paham Di saat-saat sulit, aku dapat mengenal diri dan perbuatan Tuhan Dengan lebih baik dan dapat lebih beriman kepadanya Syukur kepada Tuhan Saat baru mulai melaksanakan tugas ini Aku jarang berdoa dan tak mencari bimbingan Tuhan Aku hanya mengandalkan bakat untuk melaksanakan tugas Dan tak beriman kepadanya Setelah membaca firman Tuhan dan paham kendaknya Aku dapat iman dan tekun dalam tugas Aku sering berdoa mengandalkan Tuhan Mencari dengan pemimpin Dan mulai mengetahui prinsip relevan untuk bertugas Serta jalan yang dipakai untuk melakukan pekerjaan gereja Syukur kepada Tuhan Setelah melewati itu, aku tidak lagi bersikap negatif Saat sesuatu terjadi setiap hari, aku belajar mencari kebenaran Melaksanakan tugas dengan benar dan tekun Dan saat menghadapi kesulitan, aku berdoa Dan Tuhan membimbingku melewati semua lingkungan dan kesukaran ini Aku juga tak lagi merasa masalah atau tekananku besar Syukur kepada Tuhan Tuhan mengizinkan kita mengalami semua kesulitan Yang bermanfaat untuk jalan masuk kehidupan kita Iya, jika tak melewati kesulitan ini Aku pasti tak dicerahkan Tuhan Aku tak akan punya pemahaman ini Apalagi pengalaman nyata Jika itu terjadi, aku pasti tak mampu Mengerjakan tugas dengan benar Kini aku paham firman yang berkata Makin kau memperhatikan kendak Tuhan, makin besar bebanmu Dan makin besar bebanmu, makin kaya pula pengalamanmu Amin Aku rindu pikul lebih banyak beban untuk balas kasihnya Syukur kepada Tuhan Kini Venezuela menghadapi banyak kesulitan ekonomi, layanan publik, dan internetnya Meski terkadang aku stres Aku telah belajar bersandar dan mencari Tuhan dan beriman kepadanya Jika tak mengalami semua kesulitan ini Aku pasti tak paham pentingnya mengerjakan tugasku Atau cara mencarinya di tengah kesulitan Syukur kepada Tuhan Aku diizinkan memperoleh keuntungan ini Dan mencapai pengetahuan ini Syukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan